Polresta Sorong Kota melaksanakan kegiatan penertiban izin di sejumlah tempat hiburan malam yang tersebar di kota Sorong. Kegiatan sidak ini dimulai dengan apel gabungan di Mapolresta Sorong Kota pada Sabtu malam tanggal 11 Februari tahun 2023. Selain tempat hiburan malam seperti Mona Lisa dan XL Polresta Sorong juga melakukan sidak di sejumlah hotel yakni Luxio dan Hotel Mariat yang berada di kota Sorong. Kabak Ops Polresta Sorong Kota Kompol M. Nur Makmur saat ditemui media ini menjelaskan kegiatan sidak ini dilakukan oleh Polresta Sorong Kota dalam rangka menertibkan perizinan di tempat hiburan malam. Selain pemeriksaan surat perizinan operasi kami juga melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung di tempat hiburan malam agar terhindar dari keributan di lokasi tempat hiburan malam. Sedangkan untuk pasukan yang dikerahkan sebanyak 70 personil Polresta Sorong Kota. Pemeriksaan terhadap pengunjung di tempat hiburan malam. narkoba, taruh saljang, taruh yang apa namanya, untuk yang ada intinya untuk mengamankan Kota Sorong ini tidak ada keriputan. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Daya Taufan Yusuf mengabarkan.